Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Saya merupakan alumni Pondok Pesantren Modern Al-Sheikh Abdu Wahid, Kota Bau-Bau tahun 2018 Saat ini saya merupakan finalis Duta Santri Nasional tahun 2021 Di samping itu, saya merupakan mahasiswa aktif di salah satu pergeruan tinggi di Kota Bau-Bau Yaitu Universitas Muhammadiyah Buton dalam program studi pendidikan agama Islam Pada saat ini, saya telah aktif di beberapa organisasi Di antaranya, yaitu merupakan ketua bidang satu dalam badan eksekutif mahasiswa Yaitu bidang keorganisasian dan kesekreterian dalam kampus Universitas Muhammadiyah Buton Saat ini, saya merupakan pengajar di Pondok Pesantren Modern Al-Sheikh Abdu Wahid Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama ini Terhadap Santri maupun masyarakat setempat Baik, mengenai tentang Pesantren dan Santri Dua hal tersebut tidak boleh dapat dipisahkan Karena kenapa? Karena peran Pondok Pesantren dan Santri merupakan nilai-nilai yang akan kita bawa pada tahun-tahun ke depannya Karena kenapa? Kita merupakan pemuda Yang mana ke depannya kita akan menjadi seorang pemimpin yang mampu memegang daerah kita tersebut Dalam pepatah Inggris mengatakan Young today is the leaders tomorrow Shubanul Young, Rijalan God Pemuda hari ini adalah pemuda jago-jagonya di masa yang akan datang Nah, dengan pemuda kita mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat Agar kita mampu menjadikan diri kita sebagai pemimpin yang mampu menciptakan generasi-generasi Islam di kalangan masyarakat tersebut Dulu, Kiai saya pernah berkata Jadilah engkau orang yang berguna Berguna dalam hal segala aspek Meskipun engkau menjadi guru ngaji di suatu kota yang terpencil Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Khairun Nas Anfa'uhum Lin Nas Sebaik-baik manusia merupakan yang paling bermanfaat terhadap sesamanya Dalam buku yang berjudul Memetik Mentari Mengatakan bahwa jadilah penerang di suatu tempat yang gelap dan janganlah menjadi penerang di suatu tempat yang terang Artinya apa? Kita harus menjadi pelopor Kita harus menjadi pemimpin Kita harus menjadi pengajar di suatu tempat-tempat yang terpencil Yang mana di kota tersebut belum menerapkan agama-agama atau budaya-budaya yang bisa bersaing dengan kotak-kotak yang ada di luar Untuk itulah dengan santri tersebut mampu menebarkan rahmat terhadap seluruh alam semesta Dengan mampu mengaplikasikan serta mengimplementasikan nilai-nilai mereka terhadap masyarakat Untuk itu, jadilah santri yang berguna Jadilah santri yang mampu memberikan peradaban terhadap masyarakat Dalam pepatah Arab mengatakan Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah Untuk itulah, mari sama-sama kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama ini Khususnya dalam pondok pesantren agar kita mampu menjadi peradaban terhadap masyarakat Untuk itu, jangan lupa dukung saya Muhammad Kisuf sebagai finalis Duta Santri Nasional tahun 2021 Acara ini akan diselenggarakan oleh Fatayat Nahdlatul Ulama Yogyakarta Yang akan diselenggarakan pada tanggal 16-23 Oktober di kota Yogyakarta Mungkin cukup sekian dan akhirnya Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!